Cerita kesuksesan mungkin biasanya selalu dilihat dari mereka yang berhasil maksimalin sebuah kesempatan terakhir. Tapi kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Cerita-cerita berikut ini mewakili banyak kisah yang tidak pernah terangkat tentang mereka yang memanfaatkan kesempatan untuk dapatkan penghasilan tambahan. Seperti Pak Yodi yang punya cerita berbeda tentang usahanya, bisa tetap siaga jaga usaha sambil cari penumpang di waktu luar. Enaknya gitu sambil ngebit, kita bangun usaha, terus juga sambil kita bisa dapat insight buat usaha kita ke depannya. Kalau yang satu ini Uni Febra. Uni bisa tetap kuliah tanpa harus menunggu uang bulanan dari rumah. Jago nih Uni bagi waktu antara belajar dan antar-antar. Untuk di tahun ini ya pertama itu tambahan kesibukan konten, tahun narik mah udah pasti ya. Kemudian tahun ini baru Alhamdulillah masuk kuliah lagi. Contoh lainnya, Pak Suprapto bisa selah-selah benerin segala macam barang elektronik. Dia bisa satset antara penumpang bolak-balik. Saya suka dengan itu karena saya bisa onbeat sewaktu-waktu dan itu tidak terikat gitu. Nah kalau Pak Wiki lebih hebat lagi, berhenti kerja justru bikin dia bisa maksimalin waktu yang dia punya. Kenapa gue memutuskan resign dan gue join ke Grab juga ada sebabnya sebenarnya. Gue punya abang, itu gagal ginjal, harus cuci darah. Bisa setiap hari ke rumah sakit. Dan gue join ke Grab karena fleksibel. Fleksibilitas ta waktunya, kapan gue mau on, gue on. Kapan gue mau off, gue off. Kapan waktunya gue harus nantar ke rumah sakit, gue ke rumah sakit. Pantang Menyerah ini jadi nama tengah dari Bunda Meta. Pagi jadi kepala sekolah, sore onbeat biar penghasilan nambah. Sudah menjadi tanggung jawab saya pagi-pagi ke sekolah mengajar. Kemudian saya langit-langit grip tanggung jawab saya sebagai orang tua yang memang harus mencari nafkah untuk keluarga saya. Karena memang fleksibel, jadi kita bisa untuk tetap ngebeat. Mungkin kalau kuningnya pagi, ya berarti kuliah dulu, nanti kalau kuningnya baru ngarif gitu. Gue gak bisa diam orangnya. Dan gue gak pernah memakai statement cari uang, gak ada. Tapi gue lebih making money. Ya gue buka ya supaya gue bisa bermanfaat buat banyak orang. Kembali lagi, grip itu juga yang membiayai kehidupan saya sehari-hari. Tapi saya mau terus mengupgrade diri saya. Saya pengen memberikan pengetahuan saya menjadi suatu ilmu untuk saya bagikan ke anak-anak. Nyambi begini kan saya sudah nyaman. Kalau lagi ada antrian serpisan, ya kita kerjain serpisan. Kalau saya lagi memet, ya saya nari aja. Kan enak mas. Karena fleksibilitas waktu ya, jadi kita bisa ngatur waktu nih. Jadi memang benar-benar karena kita ada waktu yang bebas, kapan kita menentuin waktu kerjanya, makanya bisa ngebangun usaha. Mahasiswa, orang tua, pekerja swasta, wira usaha, korban PHK, apapun latar belakangnya, semuanya punya hak yang sama untuk menciptakan kesempatan yang ingin dimiliki untuk menjawab setiap tantangan yang datang. Saya Timothy Marbun, jurnalis serta presenter TV. Juga seorang pemilik restoran. Saya senang jadi punya kesempatan untuk menambah penghasilan sambil menjalani banyak perang. Saya percaya Indonesia. Saya percaya Indonesia. Saya percaya Indonesia.